Perbarui ilmu islam kamu bersama religiuan di tv1news.com dan tv1tonic A'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi khalaqal qalqa li'ibadatihi wa amruhum bitauhidihi wa ta'atihi ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Rabbi sirahli sadri wa yasirli amri wa hlul ukdata min lisan yakuhu qawli Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah durun sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyuh habibul karim amabarakatuh Jamaah Assalamualaikum Nusantara tv1 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak adalah dambaan setiap orang tua banyak orang tua yang bersusah payah untuk memiliki seorang anak ada yang dengan cara-cara yang baik ada juga dengan cara yang tidak baik ada yang dari mulai biaya paling murah sampai yang biaya paling mahal karena untuk mendapatkan seorang anak lantas apakah anak itu hanya menjadi hiasan saja anak itu hanya menjadi tontonan saja tidak memiliki anak tidak semudah yang kita bayangkan karena tanggung jawab pendidiknya itu adalah tanggung jawab yang besar kepada setiap orang tua ketika ada orang yang rela membuang anaknya begitu saja banyak kita temukan kasus di berbagai berita ada bayi ditemukan dalam keadaan wafat ada bayi yang ditemukan di dalam tong sampah ada bayi yang ditemukan di sungai dan lain sebagainya itu karena bayi tersebut dibuang oleh orang tua yang tidak menginginkan kehadirannya tapi mereka lupa yang membuang bayi tersebut tidak melihat bahwa berapa banyak orang berapa juta orang tua yang masih menanti kehadiran anak-anaknya berapa banyak orang tua yang rela menghabiskan uangnya hanya untuk mendapatkan satu orang anak yang belum tentu anak ini soleh atau soleh maka anak itu bukan hanya jadi tontonan atau hiasan saja tapi yang saya katakan kemarin-kemarin adalah anak itu selain dia bisa jadi kurrota a'yun yang menyejukkan hati ayah ibundanya dia juga bisa menjadi fitnata lakum ujian buat orang tuanya yang ketiga dia bisa menjadi zuyina lakum hiasan buat orang tuanya yang penting anak saya cantik yang penting anak saya tampan yang penting anak saya pintar bisa buat diriain disombongin sama saudara-saudara iya dong anak saya nih baru ranking satu tuh prestasinya menjulang tinggi anak siapa dulu anak saya itu anaknya hanya sebagai hiasan saja akan tetapi yang kita dambakan adalah bagaimana anak kita bisa menjadi kurrota a'yun penyejuk mata kita penyejuk hati kita penyejuk fikiran kita dan penyejuk bagi agamanya bagaimana cara menjadikan anak kita agar dia menjadi kurrota a'yun bagi orang tuanya bagi sekitarnya dan bagi agamanya pertama adalah tanamkan keimanan anak-anak yang beriman otomatis lahir dari orang tua yang beriman juga dan orang tua yang beriman pasti mereka akan menghasilkan anak-anak yang juga beriman jadi kalau kita sekarang masih mengidamkan anak yang soli-soliha tapi kita tidak mau mensolih dan solihakan diri kita terlebih dahulu jangan harap Allah kasih anak yang solih dan solih karena anak itu adalah gambaran dari orang tuanya kalau orang tuanya ahli maksiat maka tidak lain buah tidak akan jauh jatuhnya dari pohonnya begitulah yang akan dilakukan anaknya karena contoh dari orang tuanya orang tuanya harus sejak dini menanamkan keimanan oleh karenanya penting sebelum memiliki anak ini adalah mempersiapkan keimanan dari pasangan tersebut perempuan sebelum menikah cari suami yang beriman kata Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu kira-kira didatangi oleh seorang laki-laki yang kamu anggap bagus agamanya maka terimalah menikahlah dengan dia karena pentingnya akhlak dan agama kenapa penting? karena memilih pasangan yang baik memilih pasangan yang beriman ini juga akan berimbas kepada mendidik anak generasi yang akan datang ketika kita sudah berhasil menemukan pasangan yang soli pasangan yang soliha disitulah ada kemudahan untuk mendidik anak-anak yang soli dan soliha ada salah satu kisah yang sangat menarik sekali kisah ini adalah kisah dari salah satu imam al-Hafiqih yang sangat masyfur beliau adalah imam al-Syafi'i Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang dikenal dengan mazhab al-Syafi'i al-Syafi'iyah imam al-Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas pintar di usianya yang tujuh tahun sudah hafal Quran 30 juz dan sudah hafal kitab al-muwato' karangan imam malik ternyata kecerdasan dan kepintarannya itu tidak terlepas dari didikan dan perhatian dari kedua orang tuanya terutama ibunya imam al-Syafi'i itu lahir dari orang tua yang soli dan soliha ayahnya orang baik soli, ibunya juga orang baik soliha sebelum imam al-Syafi'i lahir singkat cerita orang tuanya ini sebelum pernikahan mereka dijodohkan ketika itu ayah imam al-Syafi'i sedang berjalan mengitari sungai dia merasa kelaparan yang sangat-sangat lapar dia lihat ada sebuah apel, mohon maaf, sebuah apel itu sedang hanyut di sungai karena laparnya yang tidak tertahankan dia ambil apel itu dia makan kemudian setelah dia makan dia langsung beristighfar kepada Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah ampuni dosaku yang telah memakan apel yang bukan milikku padahal apelnya ini ada di sungai sudah jatuh kemudian dia cari aliran sungai itu dia cari, dia teliti lagi mana kira-kira pohon apel yang menjatuhkan buahnya siapalah pemilik tuannya ini setelah dia cari dia telusuri sungainya rupanya dia mendapati sebuah pohon yang lebat dengan buah apelnya itu dan di depan pohon tersebut ada rumah seorang kakek tua dia datang karena dia orang yang baik ini salah satu ciri orang yang waro waro itu adalah menjaga dirinya dari hal-hal yang haram dan syubhad zaman sekarang kita sulit sekali menemukan orang-orang yang waro apalagi zaman milenial seperti ini makan sekarang sudah digojekin makan sekarang sudah via online sudah beli di mana-mana kita sudah tidak tahu kehalalannya keharamannya apa syubhad atau tidak bagaimana cara menyembelinya asal saja kita menyantapnya beda dengan orang-orang dulu yang memang waronya luar biasa mereka sangat menjaga diri dari hal-hal yang haram termasuk ayahanda imam asyafi'i beliau termasuk orang yang waro dan tidak mau sedikit makanan pun masuk ke dalam dirinya kalau itu adalah hal-hal yang haram dan hasil mencuri dari milik orang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih